Intro Kabar yang sangat mantap, kali ini yang pertama datang lagi dari Indonesia yang kembali disarankan untuk masuk ke dalam aliansi ekonomi terkuat dunia saingan G7 yaitu BRICS. Bahkan desakan ini pun diungkapkan langsung oleh seorang pengamat militer dan geopolitik Indonesia yaitu Ibu Konirahakundini Bakri. Lantas pertanyaannya, apakah alasan beliau tiba-tiba menyarankan dan mendesak Indonesia untuk segera masuk menjadi anggota geng ekonomi Rusia-Cina itu, adakah untung ruginya, dan bagaimanakah tanggapan pemerintah Indonesia terhadap hal ini, setelah ini kita bahas. Kemudian update, info kedua yang tak kalah panas, datang lagi dari Presiden Rusia yaitu Vladimir Putih, yang baru-baru ini telah mengumpulkan semua petinggi dan pemimpin negara-negara Afrika di Rusia, dalam KTT Rusia Afrika 2023. Dan tak main-main, Rusia pun dikabarkan telah menghapus hutang negara-negara Afrika, bahkan sampai memberikan sumbangan puluhan ribu ton gandum gratis kepada beberapa negara-negara Afrika. Di mana kabarnya Rusia pun mau memasukkan negara-negara Afrika itu menjadi sekutunya. Lantas negara mana sajakah itu, apakah mereka kini telah mendukung Rusia, dan apakah maksud Rusia sebenarnya, apakah memang mencari sekutu-sekutu baru untuk melawan Barat? Penasaran beritanya? Mari kita bahas berita lengkapnya, satu persatu. Berita pertama, datang dari Indonesia yang kini kembali didesak untuk masuk ke dalam aliansi ekonomi Rusia-Cina yaitu BRICS. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut, seorang pengamat militer Indonesia yaitu Ibu Konirahakundini Bakri, baru-baru ini pun telah mendorong alias mendesak Indonesia untuk segera bergabung dalam aliansi ekonomi lima negara berkembang besar dunia, yaitu BRICS. Karena menurutnya, dunia saat ini memerlukan keseimbangan aspek pertahanan keamanan dan juga ekonomi. Beliau menegaskan bahwa itu, yaitu urgensi untuk bergabung dengan BRICS adalah sebuah keniscayaan, yang artinya adalah suatu yang tidak boleh tidak dilakukan. Dengan desakan ini, akhirnya ada satu lagi dukungan yang mengarahkan Indonesia ke dalam aliansi ekonomi terbesar Rusia-Cina-India-Brasil dan Afrika Selatan ini. Di mana kelima negara BRICS ini pun, saat ini kompetensi tumbuh menjadi penggerak perekonomian dunia terbesar pada tahun 2056 nanti. Dan untuk itu, Ibu Konirahakundini mengatakan bahwa Indonesia pun perlu memperat hubungan dengan BRICS ini demi memperkuat perekonomian negara kita Indonesia. Kabar pertama datang dari BRICS, lagi hebohnya BRICS di mana-mana media memberitakan soal BRICS. Pasalnya, aliansi ekonomi Rusia-Cina-India ini pun, akan menggelar KTT puncak pada akhir Agustus ini dan yang mantapnya, mereka pun kini akan memperluas keanggotaan aliansi yang akan dilantik pada akhir Agustus ini dan pastinya dengan negara-negara baru yang masuk kriteria mereka. Update terbarunya, kini diwartakan oleh CNBC Indonesia yang mengutip lagi dari laman spektator indeks, disebutkanlah bahwa, ternyata ada 13 negara yang ofisiali atau secara resmi telah mendaftar untuk masuk menjadi anggota aliansi ekonomi terkuat dunia ini. Di mana salah satu dari 13 negara ini adalah negara kita Indonesia. Dalam daftar ini, dapat kalian lihat nama 13 negara yang sudah mendaftar resmi ini ada Algeria, Argentina, Bahrain-Banglades, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Meksiko, Nigeria, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan juga Venezuela, mantap-mantap joss! Dan jika kita mengacu pada berita sebelumnya, di mana ada lima negara yang bakal dipilih dan dilantik oleh aliansi ekonomi besar ini pun, adalah Argentina, Mesir, Indonesia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Bahkan seorang pengamat BRICS yang juga seorang profesor di Gitolio Vargas Foundation di Sopolo Bras, yaitu Mr. Oliver Stwinkel mengatakan bahwa, negara kita Indonesia sejauh ini merupakan kandidat terkuat untuk bergabung dalam aliansi itu, dibandingkan dengan negara-negara lain. Kemungkinan Indonesia masuk ini pun semakin besar. Admin kutip dari situs republika.co.id, yang kabarnya kemarin memang sempat menanyakan tentang rencana keanggotaan Indonesia, dalam aliansi ekonomi BRICS ini, kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, yaitu Bapak Teku Faizah Shah, pada selasa 1 Agustus 2023 kemarin. Namun saat ditanya, beliau pun ternyata menjawab akan disampaikan pada waktunya. Karena, jawaban Bapak Faizah Shah ini pun mengisyaratkan bahwa, sebenarnya sudah ada pembahasan tentang apakah Indonesia harus bergabung dengan BRICS atau tidak. Namun beliau pun menambahkan bahwa, informasi mengenai hal itu di luar kapasitasnya, sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia beliau katakan artinya, pihak yang yang bisa menjawab hal yang ditanyakan itu bukan saya ujarnya. Dan di sisi lain untuk bergabung di satu organisasi ada proses yang perlu dilalui ujar beliau. Kemudian, ketika ditanya lagi, siapa yang berkompetensi untuk menjawab pertanyaan tentang kemungkinan Indonesia bergabung dengan BRICS, ini pun menyarankan untuk mencoba mengontak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, yaitu Bapak Erlangga Hartato. Apakah benar, isu-isu Indonesia bersama empat negara lainnya yaitu Indonesia, Argentina, Mesir, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab akan dilantik pada bulan Agustus ini? Mari kita nantikan saja berita kelanjutannya pada saat KTT puncak di Afrika Selatan nanti. Oke kemudian, di sisi lain Rusia yang kini terhampar oleh sanksi-sanksi Barat pun, mulai melakukan penetrasi dan menggalang dukungan dari negara-negara Afrika, dengan melakukan gebrakan yang cukup mantap. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut gebrakan Rusia untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Afrika ini pun, yaitu adalah dengan penghapusan hutang dan pemberian gandum gratis kepada negara-negara sekutunya di benua Afrika, dan tak main-main jumlah hutang yang dihapus oleh Bapak Putin ini pun mencapai 23 miliar as dolar atau sekitar 300 triliun. Hal ini pun diumumkan pada KTT Rusia Afrika, desain petersibal Rusia pada Jumat 28 Juli 2023 kemarin. Kemudian, selain itu Rusia bersama kelompok negara-negara Afrika ini pun juga membuat deklarasi akhir dari KTT Rusia Af ini, di mana kini mereka pun telah mendeklarasikan perang melawan neokolonialisme pemberlakuan standar ganda dan juga akan menciptakan tatanan dunia baru, yaitu tatanan dunia multipolar. Sepertinya, kini sebagian besar negara-negara Afrika sudah berada di pihak Rusia, pasalnya terdapat perwakilan dari 49 negara termasuk 17 kepala negara Afrika yang hadir dalam KTT tersebut perhatian Rusia kepada Afrika pun terus bertumbuh, ujar Bapak Putin.